Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan membahas kembali masalah ULTF karena masih ada yang bertanya apakah bisa digunakan untuk 5V, 12V sebetulnya sudah saya terangkan di video-video sebelumnya tapi masih ditanya juga jadi ULTF ini ini definisi saya ULTF ini dapat dikatakan ULTF bila menggunakan tegangan input 1,5V atau tegangan baterai jadi tujuan utamanya ULTF hanya untuk dapat menyalakan lampu LED dengan baterai 1,5V jadi umumnya digunakan jadi cocoknya maksud saya digunakan pada saat mati lampu daripada kalian menggunakan lilin jadi selain lebih terang juga aman oke saya buktikan saja jadi ini sudah cocok digunakan saat mati lampu saya buktikan dahulu kemudian saya matikan penerangannya lihat bro pasti lebih terang daripada lilin jadi ini fungsi utamanya untuk membuat ULTF jadi bila kalian ingin menggunakan input 5V atau 12V lebih baik kalian menggunakan ini ini juga kenapa karena ini harganya juga sudah murah sekali sekitar Rp. 29.000 bahkan ada yang Rp. 20.000 tapi yang jual kalau tidak salah di Medan sama saja tidak masalah dan ini benar-benar bisa menghasilkan tegangan Rp. 220 bila inputnya 12V ini sudah saya coba semua bisa kalian lihat videonya adresnya ada pada deskripsi masalah skematik maupun percobaan paham ya bro jadi ULTF-nya hanya berguna atau disebut ULTF bila menggunakan tegangan input 1.5V jadi bila lebih dari itu lebih baik kalian langsung saja karena tujuan utamanya menyalakan lampu LED jadi tidak pakai ULTF kalau umpamanya kalian menggunakan baterai litium langsung saja LED 1W sudah bisa dinyalakan jadi jangan salah kapra jadi jujur ini menurut definisi saya tentunya rangkaian dapat dikatakan ULTF bila menggunakan input 1.5V bila sudah menggunakan litium itu sudah bukan ULTF lagi tapi inverter alasannya pertama misalkan ini yang saya buat ULTF-nya ini untuk tegangan 1.5V bila kalian menggunakan tegangan 5V pasti transistor-nya panas resistor-nya panas karena arusnya besar sekali jadi bila kalian tegangannya rubah semua berubah terutama besar arus sedangkan ini tidak jadi walaupun arusnya tambah tentunya MOSFET-nya yang digunakan ini tidak panas karena memang sudah untuk inverter paham ya bro alasannya jadi disini yang sudah pernah saya coba saya sudah pernah mencoba dengan R mulai dari 100 Ohm sampai 2 Kilo dan sudah saya coba pula mulai dari tegangan 1.5V sampai 12V artinya selain panas ini jadi akhirnya lebih boros bila menggunakan tegangan di atas 1.5V saran saya bila kalian menggunakan tegangan di atas 1.5V misalkan 3V lebih bagus ini menggunakan ini karena lebih efisien lebih bagus dan lebih aman dan ini maksimum walaupun spesifikasi penjualannya maksimum 40W dari pengalaman saya maksimum ini hanya 15W oke mudah-mudahan kalian paham perbedaan antara ULTF dan inverter terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati